Oke, selamat sore, hari ini kita lanjut ke materi kita mengenai supervised machine learning bagian ketiga dimana kita akan membahas tentang deep learning jadi mungkin kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi artificial intelligence sekarang deep learning adalah salah satu teknik yang paling baru di artificial intelligence dan merupakan salah satu teknik yang sangat populer sekarang terutama kalau kita melakukan klasifikasi pattern recognition dengan data citra seperti yang mungkin kalian akan banyak lakukan jadi hari ini kita akan membahas tentang deep learning jadi ini materi kita hari ini pendahuluan terus kita sedikit pengenalan kembali tentang linear classifier karena sekompleks-kompleksnya deep learning tetap merupakan varian dari sebuah linear classifier jadi pada prinsipnya deep learning itu adalah linear classifier atau perseptron yang disusun sehingga jumlahnya berjuta-juta linear classifier dan terdiri dari banyak hidden layer jadi kita akan membicarakan bagaimana memodelkan sebuah neuron lalu dari neuron kita membangun neuron network yang mungkin kalian juga sudah bahas artificial neural network atau ANN karena sebenarnya kalau kita bicara deep learning sebenarnya pada prinsipnya adalah artificial neural network yang memiliki kedalaman lebih dari yang biasanya kita lakukan kalau mungkin kalian dulu melakukannya artificial neural network itu mungkin hidden layernya tidak lebih dari 3 hanya 2 atau 3 paling banyak nah kalau kita bicara deep learning maka kita membangun artificial neural network dengan jumlah hidden layer yang lebih dari 3 bahkan sampai puluhan dan ratusan sekarang lalu kita akan membahas bagaimana proses training dari deep neural network disini lalu regularisasi yang biasa dilakukan di deep neural network karena kalau kita bicara deep learning karena kita menggunakan artificial neural network artificial neural network memiliki keterbatasan yaitu dia sangat mudah overfit terutama kalau data kita tidak terlalu besar akibatnya model yang dihasilkan itu tidak general atau generalization capability-nya rendah oleh karena itu biasanya kita menggunakan regularisasi untuk menjaga hal-hal tersebut itu saja materi kita hari ini kalau kita bicara pattern recognition kita bicara machine learning sekarang kita sudah pada tahapan teknologi ini sangat populer sekarang kalau kalian membaca berita atau tabloid akan banyak berita berkaitan dengan bagaimana artificial intelligence dapat mengubah atau menjadi salah satu teknologi yang akan mengubah dunia jadi dia banyak dipakai di misalnya di autonomous vehicle industri 4.0, IoT, dan lain-lain jadi hal ini kenapa? karena walaupun kalau bicara teknologi machine learning sebenarnya teknologi machine learning sudah ada sejak lama sudah banyak diimplementasikan tapi biasanya selalu ada keterbatasan ketika kita menggunakan data yang kompleks data kompleks itu seperti data citra atau data teks atau data suara atau data time series lainnya itu adalah tipe-tipe data kompleks data kompleks ini adalah data-datanya kita tidak begitu paham relasi antar features-nya sehingga tidak mudah memodelkan mereka dan deep learning ini justru memiliki kelebihan kalau diterapkan di data-data tersebut oleh karena itu orang menganggap orang melihat bahwa deep learning ini adalah salah satu peluang bagaimana kita bisa menggunakan data citra yang dulu terbatas penerapannya menjadi lebih memungkinkan karena sekarang kita mulai melihat bagaimana beragamnya aplikasi AI untuk smartphone misalnya untuk kenalan suara dimana kita sudah bisa menggunakan suara untuk menelepon si A atau mencari digunakan di google searching dengan suara atau ketika kita menggunakan facebook face recognitionnya sudah sangat sophisticated bahkan mungkin menyamai kemampuan manusia sehingga kemampuan deep learning ini ketika dimimplementasikan di data tersebut data-data yang biasanya justru metode machine learning konvensional sulit untuk memperoleh performance yang baik malah menjadi memungkinkan digunakan di deep learning sehingga orang melihat deep learning ini adalah salah satu solusi teknologi yang mungkin akan mengubah dunia di masa depan sehingga kita akan banyak melihat semua yang otonomus semua yang otomatis itu akan berbasis dari deep learning nah, kalau kita bicara deep learning seperti yang saya bilang tadi deep learning ini bukan teknologi yang baru secara core teknologinya kalau awalnya adalah penggunaan dari linear classifier atau perceptron itu yang menjadi cikal bakal dari deep learning di tahun 40-an jadi kita menggunakan sebuah neuron atau model dari neuron untuk melakukan klasifikasi masalahnya adalah ketika perceptron diterapkan waktu itu perceptron tidak dapat mencari solusi untuk data-data yang tidak separable secara linear misalnya gerbang logika XOR XOR itu tidak linearly separable akibatnya karena dia tidak mampu mencari solusi untuk masalah seperti itu dia ditinggalkan di tahun 60-an karena keterbatasan dia adalah menangani linearly unlinearly yang tidak separable data-data yang tidak separable lalu di tahun 80-an perceptron kembali bangkit dengan stack setelahnya kita menggunakan perceptron dalam jumlah besar di stack atau ditumpuk jadi dia terdiri dari beberapa layer dari kumpulan perceptron dalam setiap layernya dan ini ditraining dengan backpropagation inilah yang menjadi yang kita kenal dengan nama artificial neuron network jadi artificial neuron network itu pada berikutnya sebenarnya adalah tumpukan neuron yang ditumpuk menjadi beberapa hidden layer biasanya kalau waktu itu dua atau tiga maksimum jadi hidden layernya hanya dua atau tiga itu sudah terlalu banyak akan tetapi neuron network juga ANN mengalami kematian dalam tanda petik ada masa dimana ketika orang mempropos neuron network itu biasanya tidak diterima dalam publikasi karena dianggap tidak reproducible hasilnya jadi eksperimen menggunakan neuron network akan sangat sensitif terhadap inisialisasi akibatnya adalah kesalahan maksudnya perbedaan inisialisasi bisa menghasilkan model yang performasinya jauh berbeda jadi bisa jadi dalam inisialisasi tertentu dia performasinya sangat baik tapi juga pada inisialisasi inisialisasi yang lain dia performasinya sangat jelek jadi perbedaan performansi ini mengakibatkan neuron network dianggap tidak reliable karena tidak bisa diulang eksperimennya menghasilkan hasil yang sama jadi itu juga sempat setelah tahun 90-an neuron network juga mengalami mati suri penelitiannya lalu sekarang ada gelombang baru dari neuron network inilah yang kita sebutkan secara prinsip neuron network dan deep learning itu tidak berbeda artinya dia sama-sama adalah neuron yang ditumpu menjadi hidden layer yang banyak perbedaannya adalah mungkin yang paling mendasar adalah jumlah hidden layer dalam ANN biasanya cuma 2 atau 3 tapi kalau kita bicara deep learning itu jumlah neuron network jumlah hidden layer itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan sekarang dan inilah yang menjadi trend riset sekarang karena dengan teknologi training sekarang yang agak sedikit berbeda dengan artificial neuron network yang lama kita bisa mendapatkan hasil yang lebih konsisten jadi perbedaannya itu tidak sesignifikan dahulu itu yang pertama yang kedua adalah penggunaan hidden layer yang sangat banyak memungkinkan neural network untuk memodelkan fungsi apapun juga artinya kita bisa membuat sebuah universal function approximator dengan deep learning sehingga relasi apapun antara data kita dan label yang kita mau tuju itu bisa dimodelkan dengan deep learning dengan asumsi bahwa cukup jumlah neuron dan hidden layer-nya karena semakin dalam hidden layer-nya itu kemampuan kompleksitas fungsinya itu akan semakin kompleksitas dari hidden deep learning itu akan semakin besar artinya dia akan semakin mampu memodelkan apapun juga fungsinya dan ini mengakibatkan sistem yang dulu tidak terlalu baik misalnya dipakai dengan decision tree atau night bias atau svm kini menjadi jauh lebih baik kalau kita menerapkan deep learning kenapa sekarang ada beberapa faktor yang menyebabkan deep learning sangat populer sekarang yang pertama adalah data yang semakin melimpah jumlahnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kalau kita punya model yang makin kompleks maka data yang dibutuhkan untuk men-training model yang kompleks tadi akan semakin besar nah sekarang dengan era media sosial internet of things industri 4.0 pada prinsipnya semua peralatan semua manusia sudah menjadi penghasil data ibaratnya kalau kalian pakai media sosial kalian posting di facebook foto kalian dimana kalian berada itu adalah data citra yang bisa digunakan untuk identifikasi tempat identifikasi orang dan lain-lain atau kalian melakukan tweet di twitter atau posting di facebook status dan lain-lain itu adalah data-data text yang bisa digunakan untuk misalnya men-training untuk mencari tahu sentimen kalian terhadap sesuatu hal atau ketika kalian searching di google kalian memasukkan query atau apa yang kalian pengen cari pada prinsipnya kalian memberikan data text yang bisa digunakan untuk mencari leaning apa yang kalian pengen atau bisa digunakan untuk promosi barang dan lain-lain jadi data yang berjumlah besar ini dan kita punya deep learning yang memang butuh data besar untuk training menyebabkan dua-duanya klop sehingga kalau dulu kita bicara model yang kompleks itu tidak bisa ditrainingkan baik masih underfit dia karena datanya kurang sekarang menjadi sudah lebih baik dengan adanya data yang lebih besar tadi yang kedua adalah computational power kalau kita bicara deep learning dengan dua atau tiga mungkin komputer biasa masih bisa melakukan komputasi tapi kalau kita bicara deep learning yang puluhan atau ratusan ide layarnya maka PC biasa itu menjadi tidak cukup powerful dan sekarang dengan teknologi komputasi yang semakin baik artinya kita bisa menggunakan computational resource sudah tersedia untuk melakukan training deep learning dengan jumlah ide layar yang besar dan ini didokrong dengan adanya GPU atau GP-GPU yang menyebabkan kita bisa jauh lebih cepat mentraining dari deep learning jadi kalau kalian misalnya hanya mengandalkan CPU dengan data misalnya hanya puluhan ribu atau ribuan maka itu bisa jadi berhari-hari untuk training deep learning tapi dengan adanya GPU atau GP-GPU mungkin hanya hitungan jam atau mungkin menit jadi kalau kita dulu bicara machine learning data setnya itu biasanya hanya hitungan ratusan misalnya ini hanya hitungan 400 data tapi kalau kita sekarang bicara deep learning kita sudah bicara data yang jumlahnya jutaan atau bahkan ribuan jadi sudah jauh lebih besar data yang ada sekarang dan menariknya kalau kita bicara teknologi konvensional ada kalahnya ketika menambah data itu tidak lagi menambah efektivitas algoritmanya jadi performanya sudah mentok walaupun datanya kita tambah terus namun tidak demikian dengan deep learning dengan hanya menambah data saja sekarang kita masih bisa memperoleh improvement dari performanya jadi karena memang modelnya sangat kompleks dengan masih hanya menambah data dia masih dapat kita lakukan kita masih bisa improve modelnya hanya dengan sekedar menambah data karena dia memang haus data jadi dengan adanya data yang jumlah besar kita punya deep learning tentu ini menjadi sangat saling melengkapi yang kemudian menarik dari deep learning adalah apa yang disebut dengan feature learning atau data atau representation learning di kuliah-kuliah awal kalian kan sudah belajar bahwa ketika kita mengekstrak features dari citra ada banyak features yang bisa dipakai dan setiap features itu punya karakteristik tersendiri sehingga menyebabkan ada features yang cocok untuk task tertentu ada yang tidak misalnya untuk features warna kalau memang untuk memisahkan kelas itu bisa dikenali dari warna mungkin features warna menjadi yang paling pas tapi kalau bukan warna yang menjadi pembeda dari tiap kelas misalnya untuk pengenalan halus kasar permukaan tentu artinya warna tidak bisa dipakai kita menggunakan harus misalnya tekstur tekstur yang lebih cocok lalu misalnya kalau untuk pengenalan information retrieval kita mungkin lebih cocok menggunakan tipe-tipe local descriptor karena local descriptor biasanya lebih tidak berubah walaupun objeknya itu berubah angle berubah rotasi scaling dan lain-lain jadi peranan features dalam teknologi machine learning konvensional itu sangat penting features yang tidak efektif akan membuat performanya akan sangat berbeda dibandingkan kalau kita menggunakan features yang lebih efektif dan ini menjadi salah satu topik riset di machine learning dimana kita berusaha mendesain features sedemikian rupa agar cocok dengan classifier yang kita gunakan ini yang sering disebut sebagai dengan handcrafted features karena kita harus desain sedemikian rupa kita twist kita lakukan operasi yang tertentu seperti misalnya case shape kan kalian bisa lihat bahwa operasi untuk memperoleh shape itu sangat kompleks jadi demikian juga feature-feature lain jadi ketika kita mau mendesain features yang cocok untuk task tertentu itu kita biasanya mendesainnya sedemikian rupa dengan operasi yang mungkin kompleks sehingga ini yang sering disebut handcrafted features agar efektif dan ini kalau kalian misalnya pakai SVM itu akan lebih terasa dimana kalian harus menggunakan kernel karena pada bensinnya kernel itu melakukan transformasi features jadi dengan demikian kalian harus mengubah representasi data semakin rupa dengan operasi yang kompleks agar cocok ke classifier namun tidak demikian di deep learning banyak studi menunjukkan bahwa penggunaan features yang mentah itu bahkan mampu lebih baik daripada kalau kita menggunakan handcrafted features jadi dengan demikian artinya deep learning ini punya kapasitas untuk belajar featuresnya sendiri secara otomatis ini yang disebut sering disebut dengan feature learning atau representation learning jadi dia diberi data mentah karena dengan kompleksnya arsitektur deep learning di dalamnya pada prinsipnya dia seakan-akan belajar otomatis mencari representasi yang baik dari data itu dan itu yang bisa digunakan sebagai features untuk dirinya sehingga banyak implementasi deep learning itu adalah sebagai feature learning jadi kita menggunakan deep learning hanya untuk mengekstrak features dan lalu-lalu setelah keluaran dari deep learning jadi digunakan di classifier yang biasa misalnya SVM atau Dessentery atau NetBias banyak studi yang melakukan itu jadi features itu diperoleh dari deep learningnya deep learningnya diharapkan bisa belajar featuresnya secara otomatis dan ini cukup banyak diimplementasikan dalam deep learning dan cukup efektif di banyak studi bahwa deep learning kita gunakan bukan sebagai classifier saja tapi sebagai feature learning bagaimana dia mencari features yang berguna secara otomatis jadi kita tidak perlu repot-repot mendesain features sendiri oke itu tadi tentang sedikit pendulung dari deep learning bagaimana kapasitas dan kapabilitasnya mampu memodelkan beragam tugas-tugas yang kompleks di di machine learning oke kalau kita kembali ke linear classifier sebenarnya linear classifier ada pada prinsip kita mencari fungsi linear yang mampu memisahkan kelas dua kelas di sebuah dataset jadi kalau kita punya data berjumlah n lalu kita punya training data data featuresnya x labelnya y pada prinsip kita berusaha mencari fungsi yang memetakan features kita yang berdimensi d ke dalam class label kita yang berdimensi k jadi misalnya kayak ini ada dataset sifar ini adalah dataset untuk pengenalan objek jadi kita disini ada dataset yang berupa objek gambar misalnya ini pesawat kelas pesawat ini kelas mobil lalu ini kelas kelas unggas ayam terus kelas kucing dan lain-lain jadi dia data terdiri 10 kelas untuk objek lalu pada prinsipnya kita berusaha memetakan citra tadi yang berdimensi 32 x 32 x 3 ke dalam kolom vektor jadi kalau kita gila kalikan ini 32 x 32 x 3 itu adalah 3772 maka pada prinsipnya kita berusaha memetakan dia ke dalam fungsi linear wx tambah b sehingga sekarang kita tujuannya adalah berusaha mencari parameter w dan parameter b yang paling fit untuk data kita tadi yang ini jadi pada prinsipnya kita berusaha mencari parameter w dia yang berdimensi 10 x 32 dan parameter b atau biasnya yang berdimensi 10 lalu tujuan kita adalah agar fungsi ini kita belajar dari data training yang kita punya sehingga kalau kita punya data lain data uji kita bisa memperoleh label dari data uji ini yang diharapkan seakurat ketika kita gunakan pada data latih jadi kita punya data yang ukurannya misalnya 32 x 32 kita ubah dalam menjadi satu faktor satu dimensi x i lalu kita punya bobot berdimensi 10 x ukuran faktornya lalu kita punya bias yang berukuran 10 x 1 lalu dia akan menghitung skor seberapa banyak skor yang dia mungkin masuk ke dalam kelas cat ke dalam kelas dog atau ke dalam kelas kapal tentu harapannya adalah karena ini adalah likelihood kita pengennya dia memiliki likelihood di kelas yang sesungguhnya given dataset ini jadi kita berusaha mencari w dan mencari b sehingga dia akan fit terhadap data kita dengan kelas tujuannya jadi jadi ini yang kita modelkan dengan logistic regression dimana probability jadi kan kita berusaha mencari agar kalau bisa skor ke kelas yang tertentunya dia itu yang semakin kecil atau yang likelihoodnya semakin besar ini bisa kita modelkan dengan logistic regression jadi dimana kalau kita punya fungsi ini tadi yang kita pengen dekati itu adalah fungsi sigmoid kita asumsikan bahwa fungsi yang menunjukkan likelihood sebuah data masuk ke kelas tertentu itu bisa kita modelkan dengan fungsi sigmoid dimana fungsi sigmoid itu adalah ini definisinya sehingga dengan demikian kalau kita melakukan formulasi dari fungsi sigmoid ini kita hitung likelihoodnya maka kita akan peroleh likelihood itu akan lossnya akan dihitung dengan formulasi ini jadi ini adalah fungsi cross entropy dari binary cross entropy lossnya jadi kalau dia bernilai maksudnya kalau dia misalnya di kelas ini kan misalnya dia di kelas 1 atau 0 misalnya ini di kelas 1 dia tentu semakin besar nilai tertentu dia akan makin besar likelihoodnya kalau ini kelas 0 misalnya sementara kalau nilai X nya dia akan makin kecil dia akan semakin kecil likelihoodnya artinya sebaliknya jika dia di kelas 1 misalnya kalau dia di kelas 1 tentu dari yang kecil itu dia akan semakin besar jadi pada prinsipnya kita bisa menggunakan ini semacam likelihood atau probability seberapa besar kemungkinan data yang kita punya masuk ke kelas 1 atau masuk ke kelas 0 oke jadi generalisasi dari fungsi sigmoid kalau tadi fungsi sigmoid itu khusus untuk 2 kelas saja maka untuk multi kelas jadi kalau kelasnya lebih dari 2 maka dia menjadi fungsi softmax softmax itu didefinisikan seperti ini jadi dengan softmax classifier kita bisa kita bisa hitung cross entropy lossnya dengan formulasi seperti ini jadi kita bisa cari kalau kita punya data kita bisa hitung log likelihood nya atau cross entropy lossnya lalu berdasarkan cross loss yang ini kita bisa lihat kemana loss yang paling kecil dan itu yang kita jadikan keputusan dia masuk ke kelas apa oke seperti yang saya bilang tadi kalau kita bicara deep learning deep learning itu pada prinsipnya adalah varian dari ANN dan ANN itu pada prinsipnya adalah varian dari perseptron nah perseptron sendiri itu dimodelkan dari terinspirasi dari sistem saraf manusia oke sistem saraf sistem saraf manusia sendiri itu terdiri dari yang disebut dengan inti sel nukleus dan dendrit yang merupakan yang menerima inputannya lalu akson ini adalah yang membawa impulsnya jadi kalau dari segala dendrit ini diterima oleh inti sel dan ketiga input yang diterima inti sel ini melewati threshold tertentu maka dia akan menembakkan sinyal ke aksonnya lalu akson ini yang menembakkan sinyal dan ini akan terhubung dengan dendrit atau inti sel yang lain dari saraf yang lain jadi pada prinsipnya sistem saraf manusia itu terdiri dari jutaan atau miliar miliaran jadi jadi ada sekitar 86 miliar sistem saraf terdiri dari sel saraf yang seperti ini untuk manusia sendiri dan itu terkoneksi dengan 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 sinapsis jadi pada prinsipnya perseptoran itu memodelkan satu inti sel ini dimana dia terdiri dari inti sel dan dendrit dan akson jadi kita memodelkan sistem saraf manusia jadi seperti ini jadi dia punya inti sel inti sel ini menerima input atau weighted sum dari inputnya dimana dia setiap input itu punya bobot tersendiri yang menunjukkan seberapa penting inputan itu terhadap inti sel tadi dan kalau dia sudah melewati threshold tertentu maka dia menembakkan output akson yang mungkin ini akan terkoneksi dengan ke neuron lain atau ke lapisan lain jadi setiap neuron itu punya multiple inputs dan neuron output itu adalah dot product atau weighted sum dari input dan bobotnya jadi pada prinsipnya kita bisa lihat bahwa sebuah single neuron itu dapat diimplementasi untuk sebuah binary classifier dan kalau kita menggunakan cross entropy loss pada prinsipnya itu menjadi sama dengan logistic regression apa aja fungsi aktifasi yang dipakai disini di di sebuah neuron itu ada macam-macam yang paling populer adalah yang pertama adalah sigmoid sigmoid ini terutama sering dipakai di layer terakhir dari deep learning karena pada prinsipnya dia akan menghasilkan semacam bisa diinterpretasikan sebagai probability probability dari data tersebut masuk ke kelas tersebut jadi dia akan bernilai 0 dan 1 diantara 0 dan 1 ini fungsi sigmoid ada juga fungsi yang mirip dengan ini pada prinsipnya dia mirip dengan step function seperti ini antara lain misalnya tangan hyperbolic jadi fungsi sigmoid ini formulasnya seperti ini jadi dia akan bernilai 0 dan 1 dan tapi dia punya kekurangan yang pertama dia nilainya saturasi di 2 titik ini sehingga artinya gradient itu akan sulit dihitung kalau sudah di titik tersebut dan outputnya itu tidak bersenter di nilai 0 yang kedua adalah tangan itu nilainya minus 1 ke 1 jadi kalau kita menganalogikan dengan kelas juga jadi bisa juga jadi kelas minus 1 dan 1 jadi untuk kalau kita menerapkan dia di binary kelas tapi tentu dia mirip dengan karakteristik sigmoid dimana dia akan bernilai saturasi gradientnya kalau dia di daerah sini atau di daerah sini sehingga untuk komputasi menjadi kadang tidak bisa dilakukan karena tidak bisa lagi dihitung gradientnya di sini yang ketiga relu adalah rectified linear unit jadi dia bernilai fungsinya seperti ini kalau dia bernilai di bawah e 0 maka dia akan bernilai 0 kalau nilai x di bawah 0 dan kalau nilai x di bawah di atas 1 maka dia menjadi fungsi linear fungsi ini biasanya sering dipakai di hidden layer dari deep learning karena kita bisa mempercepat konvergensi di stochastic gradient desainnya dibandingkan fungsi sigma eta total nah mengapa kita menggunakan fungsi non linear karena fungsi non linear ini akan baik kalau kita mau memodelkan non-linearity dari data kita dan kalau kita bicara data real artinya data kita kemungkinan adalah karakteristiknya non-linear sehingga kita butuh aktifasi yang karakteristiknya non-linear karena kalau kita menggunakan fungsi linear pada pincinnya neural network itu akan menjadi sebuah logistic regression yang besar saja dia tidak akan mampu memodelkan non-linearity dari datanya oke jadi kalau kita bicara neural network maka para pincinnya adalah neuron jadi setiap ini adalah menjadi satu neuron satu neuron dan satu neuron jadi neuronnya ditumpuk di stack jadi biasanya sebuah hidden layer sebuah neuron network terdiri dari input layer dimana itu adalah node yang menerima inputan output layer yang menjadi keluaran dari neuron network dan hidden layer semua layer yang berada diantara input layer dan output layer dan kalau kita bicara parameter karena ini yang disebut dengan multilayer perseptron jadi setiap node di layer berikutnya terkoneksi terhadap output dari layer sebelumnya jadi node ini terhubung dengan semua output dari layer sebelumnya node ini juga begitu node ini juga begitu dan dia akan juga terkoneksi terhadap outputnya dia juga akan terkoneksi terhadap menjadi input dari semua layer berikutnya seperti ini jadi kalau kita hanya menggunakan misalnya ini hanya punya 6 input layer 2 hidden layer dan 1 output layer dimana hidden layer konfigurasinya 4 dan 3 seperti ini pada perisinya ini kita harus mencari 47 dari arsitektur yang sederhana seperti ini kita sudah harus mencari 47 parameter yang harus dicari ini tentu akan jauh lebih besar kalau layernya semakin banyak atau input layernya atau hidden layernya ditambah demikian juga dan ini akan sangat berbeda dengan kalau kita misalnya mencari SVM atau mencari disintri parameter yang kita cari tidak akan sebanyak kalau kita menggunakan artificial node network dan ini menjadi salah satu kenapa penerapan ANN itu membutuhkan komputasi yang besar karena jumlah parameter yang harus kita optimasi akan bertambah dengan bertambahnya hidden layer yang kita gunakan jadi kalau kita punya 4 layer seperti itu maka outputnya itu adalah fungsi seperti ini jadi kita perpensinya output yang terakhir itu adalah output dari layer pertama menjadi input di layer kedua dan outputnya itu digunakan untuk fungsi atau input layer ketiga lalu dari situ kita peroleh hasilnya jadi kayak stack bukan kayak stack dia outputnya adalah stack dari inputannya dan di multi-layer perceptron atau feed forward network sering juga disebut feed forward network informasi itu hanya satu arah jadi dari input layer hidden layer pertama di layer kedua dan ke output layer jadi kalau kita bicara ini pendekatan dengan neuron network pada prinsipnya kalau kita punya kompleksitas yang cukup untuk neuron network kita bisa melihat bahwa dengan satu hidden layer saja pada prinsipnya dia menjadi sudah menjadi universal approximator karena dia mampu mendekati fungsi apa saja kalau walaupun kita maksudnya dengan neural network kita bisa mendekati fungsi apa saja dengan neural network sehingga kita bisa memodelkan antara data kita dan input kita dengan sebuah artificial neural network walaupun dalam praktisnya implementasinya kita melihat bahwa penerapan lebih banyak layer akan menambah kompleksitas dengan demikian kemampuan dia mendekati fungsi apa saja itu menjadi jauh lebih baik juga sehingga kita bisa lihat bahwa di dalam implementasinya menggunakan hidden layer yang semakin besar itu semakin efektif dalam pattern recognition walaupun tentu kekurangannya adalah komputasinya akan semakin besar dengan menambah hidden layer lalu bagaimana kita melakukan setting parameter atau helper parameter dalam neural network tentu yang harus pertama diingat bahwa dengan semakin besar network kita kapasitas network akan semakin besar namun artinya kalau dengan kapasitas yang besar tentu dia akan semakin baik dalam memodelkan apa saja tapi itu artinya dia akan semakin besar juga komputasinya yang kedua kalau kita punya data yang terbatas maka bisa jadi network kita itu menjadi sangat sensitif dan mudah menjadi overfit sehingga dibutuhkan regularisasi untuk itu ini contoh bagaimana penerapan berbagai jumlah hidden neuron jadi ini dari tiga kita bisa lihat tiga itu belum baik memetakan lalu enam makin baik dan ini dua puluh nah namun dengan dua puluh hidden layer itu dia menjadi sangat sensitif sama overfit artinya kalau ada data sedikit aja disini tentu dia akan langsung menganggap itu sebagai kelasnya dia akan sangat karena dia akan sangat sensitif sama overfit dengan memperi regularisasi kita bisa membuat dia lebih generik walaupun dia tetap ada salah namun kesalahan itu masih jauh lebih baik dibandingkan kalau dia sangat sensitif terhadap overfit yang ini karena kalau ini sedikit kesalahan aja dia akan membuat dia menjadi misclassified padahal bisa jadi dia memang di kelas itu tapi karena ada perbedaan sedikit salah misalnya karena error atau karena noise sehingga menyebabkan datanya menjadi berubah itu langsung bisa menyebabkan kesalahan klasifikasi oke kalau training itu sama seperti yang sudah sebelumnya itu dengan gradient design jadi kalau kita tadi fungsi lossnya ini kalau kita menggunakan fungsi logistic regression ini adalah lossnya dan ini adalah regularisasinya maka kita peroleh fungsi loss seperti ini maka ini kalau kita berbagai jenis loss ini hinge loss soft make loss dan ini yang biasa dipakai dalam regresi misalnya miss score error jadi ada banyak sebenarnya selain yang loss-loss ini ada cross entropy loss dan lain-lain itu bisa atau momentum yang juga biasa dipakai sebagai loss function di deep learning jadi pada prinsipnya kita pengen meminimumkan fungsi loss tadi jadi kalau kita kalau kita punya loss loss kita pengen model kita meminimumkan loss itu supaya artinya dia akan mampu cukup dekat dengan atau cukup mampu belajar apa yang dia lihat di data trainingnya cuman memang tentu karena ada penalti ini dia tidak hanya harus juga meminimumkan ini tapi juga dia harus memenuhi jadi dengan penalti regularisasi ini menyebabkan dia kalau solusi yang dihasilkan dari meminimalkan fungsi lossnya akan menjadi sedikit lebih kecil dinanya karena dia harus memenuhi penalti ini jadi bagaimana kita mencari optimasi dari parameter tadi ya kalau kita punya fungsi matematik seperti ini kita ingin mencari theta yang meminimumkan fungsi ini tentu dengan cara mencari gradientnya jadi ini sama dengan gradient design jadi kita mencari gradient dari fungsi itu terhadap parameter yang mau kita cari yang mau kita optimasi cuman bedanya kalau di deep learning karena dia terdiri dari banyak layer ini disebut back propagation karena pada prinsipnya kita hitung errornya dari output layernya lalu kita error itu kita bawa ke layer-layer sebelumnya sehingga dia propagate ke belakang makanya disebut dengan back propagator jadi dengan melakukan diturunkan fungsinya terhadap parameternya maka kita peroleh parameter yang paling meminimalkan loss functionnya jadi back propagation itu sama dengan gradient design jadi kita punya kita inisialisasi yang pertama lalu kita hitung lossnya dengan parameter tersebut lalu dari berdasarkan loss yang kita dapat kita update bobot yang baru dan kita hitung untuk iterasi berikutnya jadi karena loss untuk layer sebelumnya itu diperoleh dari loss dari layer di depannya maka dia propagate ke belakang jadi error atau loss dari layer sebelumnya itu dibawa untuk menghitung loss di layer yang saat sekarang jadi dia propagasi ke depan jadi misalnya ini inputnya lalu kita hitung bobotnya hidden layernya lalu hidden layer kedua lalu dapat outputnya lalu dari output ini kita hitung loss di layer yang paling akhir loss itu kita bawa ke layer sebelumnya kita hitung loss di layer sebelumnya lalu loss yang di layer sebelumnya itu juga kita bawa untuk menghitung loss di layer yang sebelumnya lagi demikian seterusnya sampai kita memperoleh loss di layer yang pertama makanya disebutnya propagate back propagation propagate ke belakang nah seperti yang saya bilang di deep learning itu sangat-sangat itu sama inisialisasi maka inisialisasi itu menjadi penting ketika dalam mentraining deep learning yang paling standar sebenarnya kita harus gunakan random jadi kita menggunakan random inisialisasi untuk pembobotannya atau yang kedua juga bisa dengan cara misalnya membuat angka yang terdistribusi secara normal misalnya lalu dia punya zero mean atau unit varian variannya satu oke itu tentang training dari deep learning atau dnn nah karena dnn ini punya parameter yang sangat besar artinya kalau kita datanya tidak terlalu besar akan membuat networknya sangat sensitif terhadap overfitting sehingga tentu untuk menikapi hal seperti ini kita butuh regularisasi jadi ada beberapa teknik regularisasi di deep learning yang pertama disebut dengan drop out jadi pada drop out ini jadi kita ketika mengupdate bobotnya atau ketika satu epoch untuk iterasi berikutnya kita tidak update bobotnya keseluruhan tapi secara random kita exclude node-node tertentu supaya tidak update bobotnya jadi misalnya kita punya network seperti ini jadi di diiterasi pertama misalnya kita bilang drop out 20% artinya 20% 0,2 bobotnya itu 20% tidak di update dalam setiap epochnya jadi hanya 80% saja yang di update 20%nya secara random dipilih untuk tidak di update demikian seterusnya untuk iterasi-iterasi berikutnya konsep ini menyebabkan bahwa network tersebut menjadi sedikit lebih bodoh dari seharusnya sehingga dengan demikian dia prinsipnya mirip dengan ensemble learning ensemble learning kan seperti itu jadi kita pada prinsipnya membuat membangun banyak classifier tapi dia tidak terlalu pintar classifiernya dengan cara dibuat dia lebih sederhana classifiernya nah bagaimana membuat classifier lebih sederhana di deep learning itu dengan cara drop out jadi sebagian bobotnya itu tidak di update dalam proses training yang kedua adalah dengan cara data augmentasi jadi kalau kita punya data sedikit dengan menggunakan berbagai teknik image processing kita berusaha membuat copy dari data tadi sehingga data itu bisa digunakan sebagai tambahan data training jadi misalnya ini data yang original kita lakukan augmentasi kita kasih noise kita geser kita rotasi kita beri perubahan warna kita lakukan transformasi warna dan lain-lain supaya data kita menjadi lebih banyak untuk dipakai di training regularisasi berikutnya yang disebut dengan early stopping jadi early stopping itu kalau kita bicara waktu proses training kan biasanya error trainingnya itu akan makin lama makin kecil tapi tentu kalau dia sudah sangat kecil ada kemungkinan dia sudah overfitting bagaimana kita mencegah overfitting jadi pada proses training kita membiarkan apa jadi pada proses training kita hitung error di data training dan di data validasi lalu dalam setiap iterasi kita akan simpan error validasinya ya kan namun ketika di model akhir yang digunakan itu bukan error di epoch terakhirnya tapi error di epoch di model yang dihasilkan oleh epoch dengan error validasi yang paling kecil jadi kalau misalnya ini proses validasinya kalau ini kan sudah overfit dia akan berhenti di sini proses trainingnya karena dianggap ketika dinaikkan trainingnya dia sudah overfit karena error data validasinya jenderung meningkat sehingga akhirnya dari situ diputuskan bahwa kita akan mengambil model yang ada di daerah sini karena ini yang kemungkinan dia tidak overfit oke mungkin itu saja materi tentang deep learning kita akan membahas tentang arsitektur deep learning yang banyak dipakai di citra untuk di pertemuan berikutnya dan ini yang akan saya minta di tugas atau projeknya jadi yaitu yang disebut dengan convolutional neural network oke kita lanjutkan dengan tutorialnya oke jadi ini contoh tutorial dengan menggunakan MNIST dataset seperti yang sudah dicontohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tapi kita sekarang eh ini salah bukan CNN tapi DNN CNN itu materi minggu depan untuk digit recognition jadi ini kalian sudah seperti yang kemarin kita import dari Keras ini datasetnya lalu kita pisahkan untuk data training dan data testing lalu misalnya kita mau menggunakan deep learning dalam hal ini DNN multilayer perceptron jadi kalau kita bicara multilayer ini berbagai arsitektur yang bisa dipakai di Keras ini saya pakai Keras sebenarnya bukan harus Keras ada juga PyTorch yang bisa dipakai untuk implementasi deep learning di Python jadi model dari Keras itu ada yang bersifat sequential atau ada yang model kalau sequential itu dia seri kalau cocoknya untuk yang stack itu cocok sequential jadi ini layar pertama setelah layar pertama disusun dari oleh layar kedua disusun layar ketiga demikian seterusnya jadi itu DNN eh deep learning lalu conf to d ini untuk convolutional nanti kita akan pakai minggu depan jadi ini yang dipakai untuk convolutional layer max pooling juga dipakai convolutional layer flatten biasanya dipakai untuk mengkonversi kalau kita dari konvolusi ke multilayer perceptron karena kan konvolusi nanti dia tidak terkoneksi terhadap semua output inputnya tidak terkoneksi terhadap semua node berikutnya lalu ini yang dipakai untuk multilayer perceptron dense atau sering juga disebut dengan fully connection layer dropout itu untuk regularisasi jadi yang pertama tentu kita import dulu semua yang kita perlu jadi convolutional layer itu ada disini dan kalau dia yang fully connected layer itu ada disini di dense jadi sekarang kita sudah upload datanya kita normalisasi datanya karena kalau kita bicara deep learning umumnya kan outputnya itu kan dari 0 dan 1 jadi ada baiknya karena kita harus normalisasi datanya menjadi bernilai 0 dan 1 karena ini kan warna dari 0 sampai 295 jadi kita normalisasi dia menjadi 0 dan 1 lalu ini kita one-hot encoding outputnya jadi supaya dia numeri jadi supaya dia bernilai misalnya kalau ini kan emnis berarti dia punya ukuran 10 x 1 karena 0 dan 0 kan dia ada kelas sendiri jadi 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan O kalau di jadi kayaknya kalau disini sih hanya ada ya jadi ada 10 kan jadi 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi ada 10 kelas jadi pada prinsipnya kita membuat dia jadi one-hot encoding jadi kelas 0 menjadi nilainya 1 0 0 0 0 kelas 1 menjadi 0 1 0 0 0 0 sampai nanti kelas 9 menjadi nilainya 0 0 0 terakhir di baris di kolom terakhir dia bernilai 1 itu gunanya ini jadi membuat supaya outputnya itu menjadi one-hot encoding oke ini pertama kita menggunakan arsitektur pertama jadi cuman satu hidden layer ini input layernya kita menggunakan dense berarti multilayer perceptron outputnya sama dengan jumlah inputnya jadi input dimensinya adalah jumlah dari pikselnya outputnya menjadi sama jadi dia output dan inputnya sama dimensinya lalu kita menggunakan kernel initial normal dan aktifasinya relu jadi tadi yang ada relu tadi yang kita sudah bahas lalu di layer berikutnya hidden layer pertama kedua yang pertama atau juga segaligus output layernya outputnya adalah sebesar jumlah kelasnya jadi misalnya disini ada 10 initialisasinya normal dan aktifasinya kita menggunakan softmax lalu kita compile sini dia akan return modelnya lalu dari data kita tadi ya tinggal kita feed saja kalau ini gunanya hanya untuk membuat seperti ini jadi disammerikan jadi pada prinsipnya kita punya 2 layer input dan output output di mana yang layer pertama itu dimensinya 7,8,4 yang layer kedua outputnya 10 jadi ada sekitar total 600 ribu parameter yang harus di training nah jadi kita bisa training ini misalnya kita gunakan epochnya 5 jadi artinya kita hanya akan mengulang iterasinya sebanyak 5 kali jadi ini pertama kita proleh loss seperti ini akurasi trainingnya seperti ini loss validasi datanya seperti ini dan akurasi data validasi adalah 96% demikian seterusnya sampai selesai 5 kali iterasi maka kita uji dengan data testing kita proleh akurasi yang 97,87% 97,87% ini jauh lebih baik dengan metode yang kita sudah terapkan sebelumnya kan jadi kita bisa lihat bahwa dengan artificial neural network kita bisa memperoleh akurasi yang cukup baik nah sekarang kita mau menambah depthnya jadi ya tinggal seperti ini tinggal kita tambahkan aja depthnya diantara input dan outputnya jadi ini sekarang kita punya 3 hidden layer dimana hidden layer itu outputnya masing-masing yang pertama 100 node-nya lalu yang berikutnya adalah 50 dan yang berikutnya adalah 100 lagi ini yang disebut dengan encoder encoder dari 100 ke 50 dari 50 ke 100 itu decoder karena dia bertambah banyak aktifasinya kita pakai semuanya relu lalu kita compile kita lakukan fitting dengan data kita jadi seperti ini kita bisa lihat bahwa sekarang kita punya input layer output layer dan 3 hidden layer dan sekarang parameter yang harus kita update itu jauh lebih besar sekitar 700 ribu kita lihat bahwa disini akhirnya akurasinya sedikit lebih baik 97,97% nah ini pemakaian dropout jadi kalau dropout itu cukup tadi dengan dropout seperti ini artinya kalau ini 20% dari parameter di layer ini itu tidak akan di update jadi hanya akan di freeze saja ini bisa kita ubah-ubah tentu bisa 0,2 0,5 dan seterusnya sesuai dengan yang menurut kita mana lebih baik dan kita lihat dengan proses training kita proyek akurasi 97,80% ini beberapa fungsi aktifasi yang bisa dipakai seperti tadi ada sigmoid ada relu ada tan kalau mau ada liki relu dan elu jadi ada banyak jadi fungsi aktifasi yang bisa dipakai ini adalah contoh penerapan sederhana dari deep learning atau deep neuron network disini oke itu saja untuk tutorialnya kita ke proyek sekarang oke berikutnya proyek jadi perinsinya proyek kita kali ini kita akan melakukan eksperimen menggunakan CNN untuk semua data set yang kalian pilih jadi untuk kelompok 1 ini untuk deteksi melanoma jadi saya minta kalian mengembangkan CNN untuk deteksi melanoma ada 3 arsitektur yang saya pengennya kalian investigasi 2 arsitektur bawaan jadi VGGnet dan Resnet VGGng 16 dan Resnet 50 lebih spesifiknya dan arsitektur yang kalian bikin sendiri dan tentu arsitektur yang kalian bikin sendiri ini kalian harus variasikan jumlah layernya fungsi aktifasi learning rate optimizer regular dan lain-lain dan kalau untuk yang bawaan ini ini udah ada di Keras ada yang bisa kalian gunakan transfer learning dan tanpa transfer learning jadi ada 2 minimal jadi yang model yang digunakan dengan transfer learning dan tanpa transfer learning features yang dipakai warna color dan GLCM dan hybrid jadi gabungan GLCM dan color dan saya minta kalian komparasi dengan metode tradisional yang non CNN misalnya SVM aja biar standar yang kedua sama untuk deteksi Alzheimer jadi kalian menggunakan satu satu arsitektur yang kalian kembangkan sendiri dan dua arsitektur bawaan yaitu VGG16 dan exception yang tanpa dengan transfer learning features yang dipakai color HOG dan hybrid dan komparasi dengan non CNN lalu yang ketiga deteksi Alzheimer sama tapi sekarang arsitekturnya dense net dan mobile net kalian diminta menggunakan color GLCM dan hybrid keempat adalah nah ini agak beda saya minta kalian bukan melakukan klasifikasi walaupun ini untuk klasifikasi tapi saya pengen kalian membuat mengembangkan data artificial karena saya lihat datanya gak banyak jadi mungkin gak kita menggunakan CNN atau deep learning untuk mengguna menambah datanya secara artificial jadi dia akan menggenerate data artificial yang mirip mushroom yang paling biasa dipakai untuk arsitektur seperti ini adalah yang disebut dengan generative artificial network atau GAN kalian akan melihat ada banyak arsitektur GAN disini dan kalian saya minta milih 3 dari situ yaitu GAN DCGAN dan AAE lalu kalian coba komparasi gambar yang dihasilkan dengan GAN ini seberapa mirip dengan gambar aslinya berikutnya ini breast cancer nah tapi saya disini minta kalian menggunakan CNN itu bukan sebagai classifier tapi sebagai feature learning seperti yang saya bilang tadi kan deep learning itu bisa dipakai untuk ekstraksi features atau feature learning jadi saya minta kalian menggunakan CNN sebagai feature learning jadi kalian menggunakan convolutional variational autoencoder dengan VGG 16 dimana kalian mentraining convolutional autoencoder tadi dengan data yang tidak berlabel karena saya lihat disitu data setnya ada data yang tidak berlabel dan VGG di training dengan data berlabel dan VGG kalian training dengan transfer dan tanpa transfer learning dan kalian hanya menggunakan color saja disini untuk warnanya komparasi dengan metode CNN atau dengan menggunakan kalau VGG jadi tanpa convolutional variational autoencoder jadi langsung dari image masuk ke VGG atau dari image masuk ke convolutional variational autoencoder baru masuk ke VGG dibandingkan bagaimana hasilnya lalu kelompok 6 pakai sama membuat arsitektur sendiri VGG dan range net tapi yang feature dipakai adalah color shift dan hybrid yang perlu dinyatakan karena shift ini adalah local descriptor dia punya dimensi yang berbeda-beda setiap gambar nah mungkin kalian perlu melakukan back of words atau gamins disana jadi gak bisa langsung pakai shift dan komparasi dengan metode non tradisional lalu yang berikutnya data nertus untuk melihat colon 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 jadi sama tapi kalian pakai exception sama inception kalian gunakan color dan ORB features nah tentang CNN ini CNN yang saya maksud di sini adalah bukan yang tadi dicontoh di kelas itu masih fully connected layer tapi yang convolutional neural network yang mungkin akan kita bahas minggu depan yang saya harapkan dalam kalian mendesain arsitektur sendiri itu ada tiga variasi di hidden layernya jumlah hidden layer ditambah misalnya 345 234 terserah tapi tentu tujuannya untuk mencapai arsitektur yang baik dengan maksudkan akurasi yang baik lalu arsitekturnya kalau bisa dua variasi encoder decoder encoder itu dia dari nodenya jadi makin sedikit output nodenya decoder itu dari sedikit makin banyak output nodenya learning rate nya tiga variasi optimizer tiga variasi jadi ada cukup banyak eksperimen yang harus kalian lakukan presentasi yang akan dilakukan di pertemuan 13, 14, dan 15 jadi kalian punya waktu sekitar 4 minggu 9, 10, 11 10, 11, 12 3 minggu sama 4 minggu sama sekarang untuk menyiapkannya penilainya literatur survey 20% propose method ini yang arsitektur yang kalian bikin sendiri bagaimana kalian kreativitas dalam membangun arsitektur yang kalian hasilkan lalu analisa hasil ini 30% bukan 40% yang akan dilihat dari kualitas argumen seberapa menyeluruh eksperimen yang dilakukan dan seberapa paham kalian terhadap yang kalian sajikan kesimpulan 20% format laporannya menggunakan IEEE Conference saja jadi 2 kolom maksimum 10 halaman boleh kurang tapi tidak boleh lebih oke mungkin itu saja jadi nanti kita akan bahas kalau ada yang mau bertanya tentang projeknya oke